sebentar saja kita dapat begini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dan saya di channel Maudaharil hari ini saya akan melakukan pencarian bibit gamanis yang sudah tumbuh yang terdapat di hutan teman-teman ini di belakang saya adalah hutan biasanya di tempat-tempat seperti ini banyak sekali tumbuh bibit gamanis yang buahnya itu dibawa oleh burung teman-teman dan itu yang akan kita cari yang bibitnya sudah tumbuh oke teman-teman seperti apa proses pencariannya untuk mengetahunya ikuti terus video ini sampai selesai oke teman-teman sekarang kita masuk ke bagian hutannya teman-teman ya nah disini ada hutan teman-teman yang akan dijadikan kebun teman-teman ini nanti akan kita lakukan penebasan nah sebelum kita lakukan penebasan kita akan cari bibit dulu teman-teman seperti ini teman-teman ya nah ini sudah tumbuh nih teman-teman daunnya sudah ada empat nah seperti ini banyak sekali teman-teman kita cabut saja nah kita cabut saja teman-teman kita cabuti nah seperti ini lah teman-teman kita lakukan pencarian bibit tinggal dicabut teman-teman ya ini nanti kita lakukan penyemayan di polybag teman-teman jadi banyak sekali teman-teman ini bibit kemanis semua ini yang begini-begini ini bibit kemanis teman-teman yang masih kecil ya teman-teman yang walaupun masih kecil berarti ini bagus teman-teman oke sekarang kita masuk ke botannya lagi teman-teman nah ini juga banyak teman-teman ya seperti ini bibit kemanisnya teman-teman di bawah-bawah pohon teman-teman ini seperti ini nah ini teman-teman ini ada banyak teman-teman nah ini ada lagi nih nah ini hutan yang masih belum dilakukan penerbasan teman-teman ya nah ini terdapat bibit kemanis di dalam hutan nah teman-teman kita dapat kita cabut nah ini sebentar saja kita dapat begini teman-teman nah ini ada yang besar teman-teman ya udah agak besar ya lebih bagus lagi nah ini semaknya terlalu rapat teman-teman kelihatannya susah untuk masuk ke dalam hutannya ini teman-teman kita baru cari sebentar saja beberapa menit ya teman-teman kita sudah dapat begini ini cuma ada dapat satu yang besar teman-teman nah teman-teman kalau telah musim buah kayu manis kita bisa mencari bibit di hutan teman-teman kita tinggal cabut saja di hutan kemudian kita lakukan penyemayan nah teman-teman nah teman-teman demikianlah proses pencarian bibit kayu manis yang sudah tumbuh di hutan demikian saja video saya kali ini terima kasih telah menonton jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati